Intro Pada saat kejadian gempa, ya sekitar waktu isyak Kita lari ke jalanan, terus kita ngungsi di sekolahan Gempa terus, ya terus menerus sampai pagi Ya trauma kita luar biasa Pak, karena tidak berhenti Tetap ada aja gempa susulan sampai pagi Air PAMDES kan dulu memang normal, dia ngalirkan Nah setelah pas jaga gempa itu kan, itu semua perbipaannya itu patah Dampak dari gempa itu juga memutuskan beberapa jaringan pipa PAMDES Sehingga pada saat itu nyaris masyarakat benteg itu kurang lebih 2 minggu tidak punya air Nah Alhamdulillah, karena melihat kondisi seperti itu Ada dari pihak OJK datang ke tempat kami, dia bawa logistik Nah Alhamdulillah, pipa dari pihak OJK juga mendengar peserius Sehingga satu minggu setelah itu datanglah pipa 300 meter yang part in 75 lonjor Nah manfaat dari itu sampai hari itu, air itu bisa kami konsumsi Penanganan bencana pas jaga gempa itu OJK mempunyai peran penting di desa benteg Sehingga OJK membuat suatu kenang-kenangan apa yang bisa dikembang, biarkan ke depannya Dari segi ekonomi Ditinggalkan ini sekolah jamur sebagai bantu pemberdayaan ekonomi Ada yang dikenang sama OJK berlanjut dari segi ekonomi Alhamdulillah, baik itu edukasi maupun finansial Alhamdulillah, sangat terbantu karena ini pengalaman Indonesia adalah negara yang berisiko bencana tinggi Khususnya bencana gempa Hal ini karena Indonesia berada di jalur cincin api atau ring of fire Dan di tahun 2018, belumlah pulih duka yang dirasakan oleh masyarakat kota Lombok Nusa Tenggara Barat akibat bencana gempa Jelang satu bulan kemudian, bencana dahsyat terjadi di Palu, Sulawesi Tengah Yang mengakibatkan gempa, tsunami, dan liku vaksin Posisinya saya itu dalam rumah Suami saya menuju ke masjid, sholat Belum selesai azan Langsung datanglah gempa yang sangat besar Saya masih duduk di kursi Nanti orang berteriak di belakang Mamak dari, mamak dari, air, air Yang kami alami persis itu Sengsaranya, subhanallah Mengucapkan kepada OJK, terima kasih sekali Telah membangun dan mempertimbangkan kami Telah membangun beberapa huntara untuk kami Dengan adanya huntaran itu Kami sekiranya hidup di tenda-tenda Dengan peneritaan, Alhamdulillah Sekarang kami agak nyaman Perbedaannya di huntara, kita bisa tidur siang Aman juga dengan anak gadisnya kita Karena rumahnya ini kan dikunci Pintunya ada, jadi tidak merasa khawatir Ya empatnya, kalau pasti di tenda dulu Air bersih kurang, makanan juga kurang Kalau di huntara agak lebih baik Sudah ada yang perhatikan kita Fasilitas-fasilitas sudah ada Perabot-perabot rumah tangga sudah ada yang bantu Kemudian kalau harapan ke depannya Bisa mungkin dibuatkan hundan tetap Sudah menjadi kewajiban kita bersama Mengelurkan tangan, membantu saudara kita Yang tertimpa musibah Dengan OJK peduli yang didukung oleh Industri jasa keuangan dan stakeholders lainnya Mungkin belumlah cukup untuk mengobati luka yang mendalam Bagi para korban gempa dan tsunami Di Sulawesi Tengah, Kota Palu ini Saling berbagi menjadi energi tersendiri untuk bangkit Kalau bencana melanda negeri terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!